Tadi katanya adiknya Peggy bernama Robi ya? Iya, Robi, adiknya Robi. Robi itu adiknya Peggy? Peggy. Masih waktu itu di Bandung juga ya? Di Bandung juga. Kesaksian baru kembali muncul dalam kasus pembunuhan Vina Cerbon tahun 2016. Seorang bernama Suharsono, 40 tahun alias Bondol, mengungkap bahwa Peggy Setiawan alias Perong tidak pernah mengubah namanya. Yang menyebut adapun nama Robi merupakan nama adik dari Peggy Setiawan. Hal itu diungkapkan Bondol yang merupakan rekan kerja Peggy di Bandung sekaligus tetangga satu kampung Peggy di Cerbon pada minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan dan rudapaksa Vina Cerbon. Menurut Bondol, aneh jika Peggy disebut merubah identitas menjadi Robi. Sebab menurutnya Robi itu merupakan nama adik Peggy Setiawan. Bondol juga mengungkapkan bahwa Peggy tidak pernah menggunakan nama Robi sebagai identitas barunya. Terlebih saat kejadian itu, Peggy dan Robi sama-sama bekerja di Bandung. Pengakuan Bondol ini pun menambah kompleksitas kasus Peggy Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Ikuti terus berita tua lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Adiknya namanya Robi, kalau perempuan saya nggak tahu. Semuanya ada di Bandung saat itu ya? Iya, si Robi sama si Peggy itu, sama mamanya itu Sparman juga ada di situ. Sama Ibnu masih ada di Bandung. Ibnu itu Inu, saya manggilnya Inu. Itu saudaranya. Saudaranya Peggy. Peggy. Di Bandung semua posisi. Mamanya juga saat itu. Ada di Bandung, nggak pulang. Iya, Sparman itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nonpun� influ Oxford. Terima kasih. Terima kasih.